Sedara PT Freeport Indonesia ikut membantu pemugaran patung Kom Kamuro setelah hampir 28 tahun berdiri. Para karyawan PT Freeport dan warga juga ikut dalam parade pakaian adat Nusantara. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-78, Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia membantu pemugaran empat patung budaya suku Kamuro yang jadi salah satu ikon di Bundaran Kota Kuala Kencana, kawasan Lowland PT Freeport Indonesia. Pemugaran patung Kamuro ditandai dengan ritual adat masyarakat suku Kamuro. Pemugaran dilakukan oleh 500 seniman suku Kamuro sebagai bentuk penyaluran ekspresi jiwa seni dan melestarikan warisan leluhur. Penampilan seni budaya dan parade baju adat dari seluruh Indonesia juga turut meramaikan acara. Tadi kita buka acara pagi ini dengan prosesi terkait dengan pergantian beberapa patung ornamen di Kota Kuala Kencana. Ini dipasang pertama kali di 25 tahun yang lalu, hampir 28 tahun yang lalu. Dan ketika kita mendapatkan momen di hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini, kita melihat kondisinya perlu untuk diperbarui hari ini kita lakukan dengan pergantian patung, dengan ritual dari masyarakat asli yang ada di Timika, masyarakat Kamuro. Konser musik dalam tema We Are The One menjadi penutup rangkaian perayaan hut ke-78 RI yang dirayakan karyawan bersama masyarakat Kabupaten Mimika. Sifalensia, Bondan Wicahsono, Kompas TV, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.